Dewan Pengurus Cabang atau DPC, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Kabupaten Luhu Utara, resmi dilantik pada hari Kamis 19 Januari 2023 di Ola Lega Ligo Kantor Bupati Luhu Utara. DPC Abdesi Luhu Utara dilantik langsung oleh Ketua Abdesi Provinsi Sulawesi Selatan, Sri Rahayu Usmi. Dalam sebutannya, Sri Rahayu menyampaikan kepada pengurus Abdesi Luhu Utara yang baru saja dilantik untuk senantiasa memegang amanah dan bekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, serta tetap menjaga sinergitas antara Abdesi dan Pemerintah Kabupaten Luhu Utara, sehingga Kabupaten Luhu Utara menjadi kabupaten yang maju dan terdepan, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Senada dengan itu, Ketua Abdesi Luhu Utara Aris berharap kepada Kepala Desa Seluhu Utara untuk bekerja sama, saling menguatkan dan memberi warna serta memberi harga kepada Abdesi sebagai rumah semua Kepala Desa, sehingga Abdesi memiliki nilai tersendiri di mata organisasi yang lain dan masyarakat. Jadi setelah pelantikan ini, saya harap kepada semua teman-teman Kepala Desa Selatan Luhu Utara, mari kita untuk bekerja sama, untuk menguatkan, memberi warna dan memberi harga kepada Abdesi ini sebagai rumah semua Kepala Desa, dan untuk kedepannya mari kita berganteng dengan tangan, sehingga Abdesi ini punya nilai tersendiri di mata orang lain dan organisasi lainnya. Dari Kabupaten Luhu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Jurnalis Koran Seru Ya, Bayu Sejarah menggabarkan.